Intro Biarkan rakyat tanpa dipengaruhi, tanpa ada tangan negara yang terlibat. Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang merlecehkan rakyat Indonesia. Presiden itu tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpulitikan. Ini diskusi saja, kok cawe-cawe. Diskusi, saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Tapi bukan cawe-cawe, urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Bakal talon presiden dari Koalisi Perubahan dan Persatuan Anies Baswedan menyatakan, negara tidak boleh campur tangan dalam pemilihan presiden 2024 mendatang. Mantan gubernur Jakarta ini meminta, negara harus netral dan imparsial. Pernyataan sebenarnya disampaikan Yusuf Kala, mantan wakil presiden ini, meminta sebagai kepala negara presiden Jokowi tak mencampuri pesta demokrasi 2024 nanti. Pernyataan ini muncul tak lama setelah presiden Jokowi mengumpulkan semua ketua umum partai koalisi pendukung pemerintah di stana. Ada dugaan pertemuan ini tak membincangkan soal pemerintahan, namun terkait skenario politik Jokowi dan partai koalisi. Pasalnya, Nasdem tak diundang dalam pertemuan ini. Lalu, benarkah Presiden Jokowi mencampuri dan mempengaruhi partai politik dan pilihan rakyat terkait Pilpres 2024 nanti? Inilah satu menyebut forum, Jokowi intervensi pesta demokrasi dalam tanda tanya. Pertemuan Presiden Jokowi dan enam ketua umum parpol pendukung pemerintah di Istana Pekan lalu masih menuai kontroversi. Pasalnya, ketua umum parpol Nasional Demokrat atau Nasdem, Surya Paloh, tidak diundang dalam pertemuan tersebut. Itu pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan. Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara. Bakal calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan ikut mengkritik Jokowi yang cawe-cawe urusan Pilpres. Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang merelecehkan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sudah matang, rakyat Indonesia sudah mampu untuk menentukan kepada siapa. Kewenangan itu dititipkan, tidak perlu ada intervensi-intervensi. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala pun turut bersuara. JK meminta Presiden Jokowi tidak ikut campur terlalu jauh urusan Pilpres 2024. Tapi kalau bicara pembangunan saya, mestinya Nasdem ini mudah kan? Tapi berarti ada pembicaraan politik. Menurut saya, Presiden itu seharusnya seperti Ibu Mega, dulu SBY, begitu akan berakhir, maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perbicaraan. Di balik tudingan intervensinya di kancah Pilpres, Jokowi pun bicara. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Tidak ada. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik. Lantas, seperti apa kacamata publik melihat polemik ini? Benarkah ada intervensi Jokowi dalam Pesta Demokrasi? Benarkah Jokowi intervensi Pesta Demokrasi? Itulah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio di ujung sebelah kanan. Ada Ketua DPP PDI Perjuangan, Jairot Saipuludayat malam, Mas Jarot. Kemudian di sebelah kanan saya ada Mbak Jaleswari Pramoda Wardani dari kantor staf presiden malam, Mbak Jani. Kemudian di sebelah kiri saya ada Wakil Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim malam, Bang Hermawi. Di ujung sebelah kiri ada Pengamat Politik Ahmad Koirul Umam malam, Mas Koirul. Dan melalui sambungan di SNG, ada Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Pak Yusuf Kala. Malam, Pak Yusuf Kala. Malam, Pak Musiup, Mas Budiwan. Pak Yusuf Kala, saya ingin bertanya. Pak Yusuf Kala dalam sebuah pernyataan mengatakan sebaiknya Presiden Jokowi meniru Ibu Mega dan Pak SBY untuk tidak banyak atau tidak terlalu jauh mencampuri urusan pemilu Presiden 2024. Apa sebetulnya keberatannya, Pak Jekah? Ya, begini. Jadi seperti saya katakan, ini kan pasti terjadi penggantian pemerintahan. Presiden maksudnya. Pasti. Ya, karena jadi sesuai pengalaman maka seperti Pak Ibu Mega dan Pak SBY pada akhirnya dia betul-betul tidak mencampuri dan memberikan situasi pemilih itu yang adil dan terbuka serta jujur. Itu. Supaya memberikan selain. Nah, karena itu saya katakan jangan terlalu jauh. Saya juga paham bahwa seorang Presiden itu juga bagian politisi. Karena itu saya katakan jangan terlalu jauh. Boleh. Jangan mengatur koalisi. Jangan ini mengatur ini ya dan tidak. Jangan mengatakan yang lain bukan bagian kita. Karena itu bisa berakibat begini sesuatu pengalaman. Kalau pimpinan berkat begitu maka kadang-kadang aparat di bawah atau begitu ikut campur. Oh. Nah, kalau itu terjadi ikut campur mempengaruhi pemilu yang menjadi tidak adil dan tidak jujur. Dan ini bahagia daripada demokrasi kita harus dijaga. Pengalaman sejak dulu jangan kembali ke orderan baru di mana semua dari polisi, babi, insa, apa macam-macam, gubernur ikut campur untuk memenangkan gol kata-kata saya. Jawa itu. Masa gelap demokrasi jangan kembali ke situ. tiap hari lah kita jadi saya kata hanya meminta menghimbau akan ikut Bumega. Bumega luar biasa pada 2014. Tapi indikasi yang Pak Jeka tangkap dari cawe-cawe terlalu jauh yang sudah dibaca oleh Pak Jeka seperti apa Pak? Ya ada yang terbuka ada yang tidak terbuka. Tapi semua juga bukan rahasia lagi lah. Bukan rahasia bagaimana mengatur koalisi, bagaimana mengatur ini boleh, ini tidak boleh, bagaimana ini. Ya kita maklum bahwa terjadi begitu. Karena itu yang saya katakan tadi mari kita pemimpin itu menjaga demokrasi jalan ini karena itu modal kita. Dan jangan nanti karena kalau ada keribahan biasanya ikut terung ke bawah. Itu terjadi. Jadi kalau yang sekarang ini kalau dalam pandangan Pak Jeka cawe-cawenya sudah terlalu jauh baik yang terbuka maupun yang tertutup Pak? Kurang lebih begitu. Kurang lebih begitu. Kita lihat dari cara mengatur mengatur koalisi ini boleh ini seharusnya dia kan itu memberikan ya signal bahwa ini calon ini boleh ini tidak boleh jadi saya cuma katakan tiru SBA dia betul-betul tidak memakai aparat dan betul-betul terbuka. Pak Jeka kalau tadi kalau Pak Jeka tadi merifer kepada Pak SBY bukankah pada era Pak SBY pada waktu itu juga itu pernah terjadi dimana istana juga membicarakan kegiatan-kegiatan politik praktis Pak? Tapi tidak pada akhirnya. Saya katakan tadi kan di akhir jabatan penggantiannya dia betul-betul karena kalau itu mungkin karena incumbent saya tidak turut karena saya cuma sekali dengan Pak SBY tapi pada saat akhirnya saya tahu betul karena saya ikut pemilu lagi dengan Pak Jokowi sendiri kita betul-betul bebas tidak ada cempur tangan saya katakan di statement saya di akhir jawatannya di tengahnya saya bilang ada catatan oke jadi kalau pada era Pak SBY memang pada pertengahnya memang dibicarakan politik praktis tapi yang menjadi konsentrasi Pak JK adalah pada saat akhir kekuasanya ya Pak ya sebetulnya ya ya tapi kalau kembali kepada indikasi Pak Jokowi kalau indikasi yang paling mencolok yang betul-betul tadi Pak JK mengatakan bahwa ini bisa diikuti oleh aparatur di bawahnya itu indikasi yang mencolok ini gimana apakah kemudian Pak Jokowi ini boleh maju ini tidak boleh maju gitu atau gimana Pak? bisa terjadi saya katakan tadi kan justru itu sebelum terjadi saya menyatakan jangan sebelum terjadi karena kalau di atas itu berpihak di bawah juga akan berpihak pengalaman duran juga akhir-akhir ini dan itu demokrasi akan mengalami kesulitan jadi saya kembali lagi beri contoh gitu kan kalau kemudian Pak JK ini pernah berkomunikasi langsung dengan Pak Jokowi untuk memberikan kata kalah masukan agar tidak terlalu jauh gitu atau seperti apa Pak? saya sudah enam bulan tidak ketemu beliau jadi agak sulit karena tidak ada waktu selalu saya minta tidak ada waktu jadi saya juga dan itu juga pertanyaan wartawan sebenarnya Pak JK nanti kita lanjutkan di segmen 2 ya Pak ya harapannya Pak JK masih bisa ikut di segmen 2 tapi saya juga akan coba dengar tadi tanggapan dari pihak istana apakah betul kemudian Pak Jokowi sudah melakukan intervensi yang terlalu jauh dalam kehidupan politik menjelang pemilu 2024 tapi jawabannya setelah jeda berikut ini terima kasih terima kasih terima kasih